Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sedulur semoga sehat selalu ya dan dilancarkan rezekinya amin amin ya robbal alamin ketemu lagi dengan saya untuk kali ini yang akan kita bahas adalah lampu hemat energi disini ada sebuah lampu bilip 23W lor ini salah satu servisan dari pasien saya ya yang datang kemarin sore penyakitnya seperti ini nyala redup di bagian pangkal saja ini untuk kaca tidak mati lor mesin juga belum mati hanya saja ada gangguan ini ya seperti ini jelas ya jadi nyalanya tidak sampai ujung sini oke langsung saja kita eksekusi kita bongkar seperti biasa kita cungkel pelan-pelan sepertinya ini lampu servisan juga lor karena sudah ada kertas ya ini ada kertasnya oke mesinnya masih ori ini masih aslinya ya asli dari bilip hanya saja untuk kacanya yang sudah diganti lor kita lepas selilitan kawatnya ini ada solderan juga lor jadi lumayan agak sulit sebenarnya untuk jenis lampu bilip yang jenis seperti ini yang dulu ya sebenarnya sangat kuat sekali sangat awet rata-rata mati hanya kacanya saja lor untuk mesinnya masih oke paling hanya ganti beberapa komponen masih bisa lanjut lagi lor ini mantap sekali mesin sudah terlepas lor ini lampnya pakai pasir nih kayaknya oke kita singkirkan dulu disini bisa kita lihat untuk kondisi fisik semuanya kelihatan oke jadi penyakit utamanya ada disini lor nah ini starter ya penyakit utamanya nyala redup tadi ada di starter untuk kondisi yang lain saya rasa masih oke langsung saja kita lepas saja ya ya seperti ini untuk ukuran starternya ini menggunakan 3N9 lor untuk 23W sampai 25W ya menggunakan 3N9 1250V oke nanti kita ganti dengan yang baru jadi untuk ukuran lampu Philips ini rata-rata menggunakan starter 3N3 sampai 3N9 lor jadi estimasinya bisa kita ganti 3N3 sampai 3N9 ya saya ganti dengan yang baru seperti ini contohnya ini lumayan bagus lor kualitasnya mantap ini ya sawah ukurannya 3N9 langsung saja kita pasangkan hanya bermodalkan 500 rupiah lor karena starter ini harganya cuma 500 rupiah ya 500 sampai 600 rupiah saja sudah bisa menghidupkan lampu Philips nih lumayan ya ini untuk pemasangannya bolak-balik gak apa-apa sudah lor kita potong sisanya ya oke sudah selesai mantap jiwa kita cek juga untuk bagian yang lain apakah ada yang kendor atau solderan retak biasanya untuk jenis lampu ini rata-rata solderan ada yang retak juga lor langkah lebih baiknya kita semuanya cek karena solderan sangat berpengaruh pada keawetan komponen lor jangan sepilihkan dan solderan retak ya biasanya ada di trafo dan transistor kemudian pin outnya seperti ini kita tambahkan saya rasa semuanya masih aman hanya tadi beberapa titik saja yang retak ya untuk kondisi elko masih bagus ya ini elko nya masih mantap ini bagus banget elko nya lor mantap ini langsung saja kita tes kita uji coba alatnya simple lor ini lor sayangnya kabelnya kurang panjang sedikit lagi terlalu pendek saya motongnya eh lepas sebentar lor lepas satu ya hampir nyala itu lor biar alhamdulillah mantap josh gandosh oke lor nyalanya terang sekali mantap tidak ada gangguan kedip-kedip ataupun redup lagi untuk kaca otomatis ini masih nyala lor ini jelas masih nyala karena tadi ada pijaran walaupun redup ya jadi aslinya ini lampunya tiga jari lor ya tiga U ya sudah dimodifikasi dengan lampu spiral lemnya juga pakai pasir nih mantap sekali kayak mau ngecor ya oke kita langsung pasang mesinnya lor bagaimana cara memasang mesinnya ini tanpa melepas draft fitting bisa lor karena kabel AC nya lebih panjang ya seperti biasa kita lilitkan kawatnya oke dirasa sudah kuat kita tes dulu lor wuh mantap kacanya juga masih bagus ini lor masih oke ya nyalanya masih terang sekali kita tes beberapa detik apakah aman ya kemudian ya kemudian bedanya disini memasang mesin yang empat jari dipasang ke kaca yang spiral bedanya disini lor kalau tidak pakai selongsong anti panas kita bisa ganjal menggunakan kertas ini menghindari konsleting antara kawat filament dengan PCB lor tujuannya seperti itu saya gunakan seperti ini juga sudah lumayan lama dan aman-aman saja oke setelah kita pasang ya mantap lor ini kita coba lagi lor bior joss gandos untuk lebih bagusnya bisa dites beberapa menit ya lor untuk memastikan komponen lain aman juga jadi penyakitnya hanya ada di starter ini yang menyebabkan tidak bisa menyala terang seperti ini lor mantap oke lor semuanya sudah jelas mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kurang dalam ini saya mohon maaf akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati